Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto Kali ini tema kita adalah Kamu memandang foto pre-wedding Mantan dengan pasangan kebanggaannya Berbusana serba putih yang mewah Ya Dengan pandangan yang sedih Yang perih Yang terluka Yang kecewa Maka dijamin Mantan akan terkena penyakit main Ya Ya tentu tidak hanya memandang Foto Pre-wedding saja ya Semua foto Yang ditampilkan Oleh mantan Di akun Instagramnya Di akun Facebooknya Dan di media-media sosial lainnya Yang menampilkan Kemesraan, romantisme, dan seterusnya Ya Itu adalah pintu gerbang Yang akan Mengundang Datangnya Penyakit AIN Dan penyakit AIN ini adalah Penyakit yang Tidak ada obatnya Ya Satu-satunya obat dari penyakit AIN Kalau orang sudah terkena Itu hanya Dengan Dimandikan Ya Dengan bekas air wudhu Orang yang mengirimkan AIN tersebut Jadi misal Anda kecewa Anda terluka Ya Anda sedih Anda mengalami kepedihan yang luar biasa Ya Dan Mantan bukannya Bertoleransi dan menjaga perasaan Anda Malah kemudian menyombongkan pasangan barunya Melalui akun-akun media sosialnya Dengan penuh kebanggaan Kemeriahan, kemegahan, kemewahan Ya Dengan pengakuan Ya Sementara dengan Anda dulu Boroboro diakui Dipasang fotonya di media sosial Ya Bahkan Mungkin sampai hari ini pun Dia tidak akan pernah Mau mengakui Keberadaan Anda Ya Saat masih bersama dulu Anda bertanya Kenapa Tidak Pasang foto Bersama Ya Jawabannya Ah, tidak enak Nanti keluarga Tahu semua Ya Kan belum dapat Green light Lampu hijau Nanti Kasian Ya Kalau Papi Punya sakit jantung Tidak kaget Nanti Mami Punya sakit wasir Nanti malah Tidak kaget Ya Begitu ya Alasannya Segala Cara Ya Untuk Menghindari Agar Jangan sampai Apa yang Anda Jalani Misal Diketahui oleh Keluarganya Ya, karena memang dia tidak pernah Berniat Untuk bersama-sama Anda Walaupun mungkin banyak tuh Yang sudah sampai melangkah Ke Gerbang yang bernama Misal Pernikahan siri Tapi Karena dia tidak niat Ya tentu tidak dia komunikasikan Kepada keluarganya Kenapa? Ya Biar dia bisa kembali kepada keluarganya Yang Dalam Posisi Seperti bayi Yang inosens Yang tidak berdosa Dan dia bisa Memprospek Seseorang yang lebih Prospektif Tanpa harus membawa Beban Catatan sejarah Masa lalu Bersama Anda Kan begitu ya Nah Jadi dia sekarang Begitu Bangga Mengakui Keberadaan dari pasangan Ya yang baru Padahal itu sangat Melukai hati Dan perasaan Anda Dan dia Tidak pernah Menyadari ya Bahwa yang namanya Kesombongan Itu pasti akan Mengundang Datangnya penyakit Ain itu Ya Nah Pertanyaannya Penyakit Ain itu apa Ustaz Jadi Kita bisa lihat Definisinya Seperti yang dijelaskan Oleh Ibn al-Atsir Jadi beliau berkata Dikatakan Dikatakan bahwa Fulan Terkena Ain Yaitu apabila Musuh Atau orang-orang Yang membencinya Memandangnya Lalu pandangan itu Mempengaruhinya Hingga Menyebabkan Ia Jatuh Sakit Ya Tadi sudah saya jelaskan ya Bahwa Sakitnya Penyakit Ain ini Itu Tidak bisa Diobati oleh dokter Ya Satu-satunya Obat Kalau orang Sudah terkena Penyakit Ain Itu Hanya Dengan cara Dimandikan Dengan Air wudu Dari orang Yang mengirimkan Ain kepada dia Ya Jadi misal Anda kecewa Anda terluka Merasa Dikhianati Memandang fotonya Di akun Instagramnya Dengan hati Yang perihnya Luar biasa Ketika Anda Pandang fotonya Nah itu Anda Sedang mengirimkan Ain kepada dia Dan dia Jatuh sakit Setelah itu Maka Satu-satunya Obat Kalau dia Mau sehat Adalah Dimandikan Dengan Air wudu Yang Baru Anda gunakan Jadi Anda Berwudu Kemudian Bekas Air wudunya Itu Itulah yang Kemudian Bisa menjadi Obat Bagi Orang yang Terkena Ain yang Anda Kirimkan Itu tadi Ya Nah Penjelasannya Bisa kita Lihat ya Di dalam Sebuah hadis Dari Abu Umamah bin Sahal Ya Jadi beliau berkata Ikhtasala Ibn Khunaif Bil-Kharari Fanaza'a Jumbatan Kanat Alayhi Wa Amir Ibn Rabi'ah Yanzur Kola Wakana Sahal Rajulan Abiad Hassan Al-Jildi Kola Fakola Amir Ibn Rabi'ah Ma Ra'aitu Kal-Yawmi Wala Jilda As-Ra'ah Faw'ika Sahal Makanahu Fashtadda Wa'kuhu Suatu saat Ayahku Sahal Bin Khunaif Jadi Sahal Bin Khunaif Ini adalah Ayahanda Dari Abu Umamah Bin Sahal Ya Beliau Sahal Bin Khunaif Mandi Di Al-Kharar Ia Membuka Jubah Yang Ia Pakai Dan Amir Bin Rabi'ah Ketika itu Melihatnya Dan Sahal Adalah Seseorang Yang Putih Kulitnya Serta Indah Maka Berkata Amir Ibn Rabi'ah Ya Ma Ra'aitu Kal-Yawmi Wala Jilda As-Ra'ah Ya Aku tidak pernah Melihat kulit indah Seperti yang kulihat pada hari ini Bahkan Mengalahkan kulit seorang gadis Ya Kemudian Fa'u'ika sahal Maka Nahu Fashtadawakuhu Ya Maka Sahal pun sakit seketika Di tempat itu Dan Sakitnya Semakin Parah Ya Jadi Kalau Anda Lihat foto Mantan Anda Yang melakukan foto Pre-wedding Misal di akun Instagramnya Kira-kira apa yang Akan Anda Katakan Ya Mesti Anda Akan mengatakan Saya Kecewa Kamu Berkhianat Ya Kamu tidak setia Kamu cuman Mengambil Manfaat dari saya Ya Kamu sudah Mendustai Janjimu Ya Dan semoga Keluargamu Hancur Lebur Ya Kita tidak usah Munafik Manusia biasa Seperti kita Walaupun Retorika Di depan orang Kita mengatakan Kita mengatakan Saya ikhlas Saya ridho Ya Saya memaafkan Ya Biarlah saya Yang sedih Biarlah saya Yang menahan Rindu Ya Biarlah saya Yang dikecewakan Yang penting Dia bahagia Itu Retorika Yang kita Ucapkan Di depan Banyak orang Sekarang Sekarang kita Jujur-jujuran Saja Ketika kita Sedang sendirian Melihat Fotonya Begitu Apalagi Baru pada Momentum Pertama Kita mendapatkan Berita Ya Dia jadian Dengan orang lain Dia melakukan Foto Pre-wedding Dia akan Menikah Atau Dia nge-share Undangan Nikahnya Sebagai Manusia Biasa Kita kan Bukan Malaikat Mestinya Kalimat-kalimat Kekecewaan Itulah Yang kemudian Terucap Dari Lisan Kita Ya Untuk Mengeluarkan Kalimat Yang indah Saya Memaafkan Ya Biar Aku Saja Yang Kangen Karena Kangen Itu Berat Kamu Jangan Kangen Seperti Yang Dikatakan Dilan Kepada Milea Itu Butuh Waktu Butuh Pengendapan Untuk Bisa Mengucapkan Kalimat Yang Begitu Tapi Itu Pun Di Depan Umum Ketika Sedang Sendirian Ya Wallah Kita Tidak Tau Apa Yang Diucapkan Tetapi Secara Objektif Manusia Biasa Tentu Akan Mengeluarkan Kalimat Kekecewaan Anda Bayangkan Ya Amir Ibnu Robiah Itu Tidak Mengeluarkan Kalimat Kekecewaan Beliau Hanya Kagum Ya Mengeluarkan Kalimat Pujian Malah Apa Yang Beliau Katakan Maro Aitu Kal Ya Walah Jir Dun Asroah Ya Jadi Aku Belum Pernah Ya Hingga Hari Ini Melihat Seseorang Yang Kulitnya Sebagus Itu Bahkan Mengalahkan Kulit Seorang Gadis Ya Itu Kalimat Yang Dikeluarkan Oleh Amir Ibnu Robiah Efeknya Ya Orang Yang Dikatakan Begitu Langsung Jatuh Sakit Apalagi Ketika Kalimat Yang Dikeluarkan Tadi Adalah Kalimat Kalimat Kekecewaan Kesedihan Kepedihan Bahkan Bisa Jadi Kalimat Kutukan Maka Tentu Dampaknya Tidak Bisa Saya Bayangkan Ya Makanya Itu Bagi Orang Yang Sering Menyakiti Orang Ya Memphp Orang Kalau Menampilkan Foto Yang Begitu Saya Sarankan Tidak Usah Ditampilkan Daripada Mengundang Hadirnya Yang Namanya Penyakit Ain Itu Tadi Nah Kemudian Biceritakan Persoalan Ini Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Rasulullah Sallallahu Datang Dan Menjemur Ya Dan Rasulullah Bersabda Innal Ayni Hakun Tawadu'a Lahu Fatawadu'a Lahu Amir Ibnu Rabiah Faroha Sa'al Ma'a Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Jadi Apa Kata Nabi Sesungguhnya Penyakit Ain Itu Benar Adanya Ya Tawadu'a Lahu Maka Berwudulah Untuknya Ya Kemudian Fatawadu'a Lahu Amir Ibnu Rabiah Dan Amir Ibnu Rabiah Lalu Berwudul Ya Untuk Disiramkan Air Bekas Wudulah Kepada Sahal Ya Kemudian Faroha Sahal Ma'a Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Maka Sahal pun Kemudian Sembuh Dan Bisa Berangkat Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Jadi Kisah Sahal Dan Amir Ibnu Rabiah Di dalam Hadis Ini Ini Memberikan Pelajaran Yang Luar Biasa Kepada Kepada Semua Ya Bahwa Kalau Tidak Mau Kena Ain Saya Sudah Jelaskan Tadi Ya Di dalam Hadis Dijelaskan Bahwa Obat Dari Penyakit Ain Itu Adalah Bekas Air Wudu Orang Yang Mengirimkan Ain Untuk Disiramkan Kepada Yang Sakit Anda Anda Bisa Bayangkan Kalau Anda Posisinya Tidak Ketauan Dimana Sekarang Mantan Anda Dimana Dia Jatuh Sakit Dia Mau Cari Air Budu Anda Kemana Untuk Dijadikan Obat Kalaupun Dia Tau Posisi Anda Belum Tentu Juga Anda Mau Berbudu Untuk Obati Dia Ya Tapi Kisah Amir Ibnu Robiah Dan Sahal Di Dalam Hadis Ini Itu Memberikan Pelajaran Kepada Kita Ya Kalau Tidak Mau Mengundang Penyakit Jangan Sombok Ya Kalau Tidak Mau Sakit Maka Jangan Pernah Menyakiti Orang Lain Ya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh